Modus Rudolf Tobing giring korban ke apartemen untuk dieksekusi Hendak diajak buat podcast Berikut ini modus yang dipakai Rudolf Tobing saat menggiring korban AYR alias Ica ke kamar apartemen untuk dieksekusi Diketahui Rudolf Tobing merupakan tersangka pembunuhan terhadap Ica Wanita yang mayatnya dibuang di kolong tol Becakayu Mayat Ica ditemukan terbungkus plastik hitam di kolong tol Becakayu, Bekasi pada Senin 17 Oktober 2022 malam Setelah dilakukan pemeriksaan polisi, terungkap modus yang dipakai Rudolf Tobing untuk melancarkan aksi pembunuhan yang sudah ia rencanakan Rudolf Tobing menggiring Ica yang merupakan teman kerjanya ke apartemen yang sudah ia sewa dengan alasan hendak diajak membuat podcast Jadi pelaku menilai korban ini dekat dengan pelaku dan pelaku tahu bagaimana mengajak korban dengan cara bikin podcast bersama Kata Kasubdit Jatan Ras di Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indraweni Panjiyoga pada Sabtu 22 Oktober 2022 Sebagaimana diberitakan Tribunews.com Momon Rudolf Tobing dan Ica menuju ke apartemen yang menjadi tempat eksekusi juga terekam CCTV Dikutip dari Tribun Jakarta dalam merekaman CCTV yang terpasang di lift apartemen kawasan Jakarta Pusat Beberapa saat sebelum terjadinya pembunuhan, Rudolf dan Ica terekam masuk ke dalam lift bersama-sama Saat pintu lift tertutup, Rudolf terlihat gelisah, ia bahkan beberapa kali melakukan gerakan tidak beraturan Rudolf yang berkepala pelontos itu tampak mengenakan pakaian berwarna putih Sedangkan Ica terlihat santai mengenakan kaos berkelir kuning di sebelahnya Dibunuh dengan cara dicekik Polisi menyebut Rudolf membunuh Ica dengan cara mencekik Hal itu dilakukan agar korban tidak mengeluarkan suara Pelaku membunuh korban dengan cara mencekik Ujar AKBP Indraweni Panjiyoga pada Sabtu 22 Oktober 2022 Cara tersebut Rudolf lakukan agar korban tak mengeluarkan suara Ia mempelajari cara tersebut dari internet Motif pembunuhan karena sakit hati Polisi menyatakan pembunuhan yang dilakukan Rudolf Tobing sudah direncanakan sebelumnya Kasubdit Jatan Ras di Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indraweni Panjiyoga menuturkan Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman terungkap bahwa Rudolf Tobing sudah merencanakan untuk membunuh Ica di apartemen Green Pramuka Jakarta Pusat Karenanya, kata Panjiyoga Rudolf Tobing menyewa kamar apartemen dalam satu malam dan mengajak rekan kerjanya ke sana dengan dali untuk membicarakan pekerjaan Setelah dibunuh dengan dicekik, Rudolf Tobing membungkus jenazah Ade Yunia alias Ica dengan plastik dan membawanya dengan troli Jenazah korban kemudian dibuang ke kolong Tol Beca Kayu, Bekasi Korban dan pelaku ini kawan, bisa dibilang sahabat, teman dekat, dan pernah bergabung di satu komunitas dan sempat siaran bareng Kata Panjiyoga dalam tayangan Kompas TV pada Jumat 21 Oktober 2022 Panjiyoga menyebutkan latar belakang pelaku adalah pendeta muda Latar belakang pelaku dulu informasi yang kami dapatkan dari hasil pemeriksaan R ini pernah menjadi pendeta muda di salah satu gereja di wilayah Bogor Tambahnya lagi Panjiyoga memastikan tidak ada cekcok atau bersih tegang sebelum pembunuhan seperti yang pernah dinyatakan polisi sebelumnya Jadi bersih tegang itu tidak ada Itu keterangan awal pelaku Setelah kami lakukan pendalaman, pelaku ini memang sudah merencanakan pembunuhan korban Motifnya karena sakit hati dan dihianati Kata Panjiyoga Sebab, kata Panjiyoga korban diketahui pelaku pernah berjalan dengan seorang yang dianggap musuh pelaku Menurut Panjiyoga, niat membunuh pelaku karena melihat foto korban di media sosial dalam satu acara dengan seseorang Yang dianggap pelaku sebagai musuh atau tidak disukainya Jadi pelaku sakit hati karena dihianati Pelaku merasa korban yang seharusnya berpihak padanya Tapi malah berpihak pada orang yang tidak ia suka Atau oleh pelaku tersebut Ujar Panjiyoga Ia juga memastikan tidak ada hubungan asmara antara pelaku dengan korban Tidak ada hubungan asmara Tapi teman sudah lama Ujarnya lagi Ia juga merasa